PANPA 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 Memang kebiasaan Sertifikat Sertifikat Untuk pada liat sertifikat Ada yang belum liat sertifikat? P disitu PANPA Sertifikat 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 Selain, saya kira Bukan dimatapun biasa ya Selain juga tentang Mulai dari kepala akta Akhir akta Ada perbedaan akta Akta milas, akta panteks Ada akta wasiat Misalnya dengan akta umum Kalau akta wasiat kepala akta itu Disebutkan saksi-saksi Siang nanti ya Jadi biadil terus di akhir akta Kalau di akta umum itu Coba, tadi ini hafal gak? Sebut penutup akta Ya Terlambat ya Terlambat ya Terlambat ya Kalau itu duduknya paling depan Sini Bentar Mbak Ini WD bukan Mbak Noh Tadi ada beberapa orang yang pernah datang Kita memulai Kita memulai di awal kuliah ini Saling berkenalan Coba yang paling terlambat dulu Berdiri sebutkan nama Kemudian tempat tinggalnya dimana Terlambat 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 Sini kan Yang terlambat Oke Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terlambat Selamat datang Selamat datang Selamat datang Hai Wijaya Andrei Tinggal di Jakarta 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 Utara Terjadi Lanjut Kalau kenalkan nama saya Tinggal di Jakarta di Pertabung Makassar Pertabung Makassar Pertabung Makassar Oke Lanjut, siapa? Yang belum Belum Yang gua coba ya Apa ya Pak? Siapa namanya? Yang mana? Yang ini Pak Yang ini Pak Kalau saya Ayudah setelah berang Pak Pak Tanya Ayudah Ini kita pulang Jadi di kantor kaki Ada lagi yang belum saya tidak boleh pakai kaos oblong tidak boleh pakai senggal pakai sepatu biar kelihatan biaya gitu ya terus kalaupun pakai kaos harusnya pakai kerak nggak papa bebas kayaknya warna alfas aja rapi dan sempat karena ini kan kuliah OED ini nggak harus pakai baju di selanjutnya bebas oke saya lanjut ini pasal buah yang berkaitan dengan uang itu dilakukan perubahan di tahun 2015 ya kemudian di pasal 3 ini yang berkaitan dengan kewajiban oke saya mau kewajiban ini ada 11 mas dari yang pertama yang ketiga memiliki moral sekatlah setan kembali yang baik yang kedua menghormati dan menunjuk tinggi hakikat dan bertambah kebatan letaris yang ketiga menjaga dan membela kehormatan kemampuan yang keempat berpilang menuju mandiri tidak berpihak amanah sesama untuk merasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan dan isi sebuah jawatan letaris yang kelima meningkatkan kematauan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada untuk mengetahuan hukum dan kemateriaan yang berada mengutamakan pengertian kepada kepentingan masyarakat dan negara oke ya jadi moral akhlak serta keperibadian itu tidak jauh dari jabatan letaris dan itu tidak diperlakukan hanya kepada letaris saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih